Yang pemirsa PJS Gubernur Jabi Sudirban bebita agar generasi muda tetap harus dibekali Pancasila karena sesungguhnya benteng kekuatan bangsa itu adalah dari Pancasila. Hal tersebut disampaikan Sudirban usai menjadi Inspektur Upacara dalam peringkatan Hari Kesaktian Pancasila pada selasa pagi 1 Oktober 2024. PJS Gubernur Jabi Sudirban menjadi Inspektur Upacara Peringkatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan kantor gubernur selasa 1 Oktober 2024 pagi. Upacara juga dihadiri oleh Forkopibda dan para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jabi. Ada pembeserta yang hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila yakni TNI Polri, ASN, dan undangan lainnya. Tema dalam Hari Kesaktian Pancasila ke Lipa Pusemblan ini adalah Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Umas. Dalam upacara tersebut, Mayor Infantri Marliadus Pasai yang bertugas di Dandrabil 41512 Pasar Tim 041 Lipa Jambi Rep 042 Gapu bertindak sebagai pemimpin upacara Kesaktian Pancasila dan Ria Kudo sebagai perwira upacara. Selain itu, Ketua Sementara DPRD Provinsi Jabi Puhamad Hafiz membacakan ikrar kesaktian Pancasila. PJS Gubernur Jambi Sudirban meminta agar generasi Buddha di era ini untuk tetap menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Ia juga mengharapkan agar bisa menjadi momentum bagi pemerintah Provinsi Jambi khususnya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pembaguda dan pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah, Pancasila tetap syakti dan hari ini diperingati. Bagi kita, warga bangsa, tentunya mengingat sejarah adalah bagian penting untuk tidak terulang kembali. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah generasi-generasi muda tetap harus dibekali Pancasila karena sesungguhnya penting kekuatan bangsa itu adalah dari Pancasila. Karena itu, komen peringatan ini juga menjadi penting untuk mengingatkan kembali warga bangsa yang terlalu khusus di Provinsi Jambi untuk mengenang itu, bahwa upaya-upaya untuk ngorong-ngorong dan pengganti Pancasila adalah perbuatan makar yang tentunya tidak diridaui. Sedikit itu makna dari peringatan 1 Oktober pada hari ini. Sebagai informasi, setiap tanggal 1 Oktober, masyarakat Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati untuk mengingatkan Pancasila sebagai dasar negara berdiri teguh dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menjatuhkannya. Peringatan ini juga sebagai tanda penghormatan pada para pejuak yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI.